Halo, Assalamualaikum bertemu saya lagi dengan Cike Bidadewi di Omachi Story gerang hijau dan telur balado persembahan kami edisi kali ini menu yang tidak mahal hanya sekitar 40.000 rupiah kita bisa mempersembahkan masakan-masakan ini dan bisa dinikmati untuk 6 hingga 7 orang selamat mencoba ya menu pertama kerang hijau masak ala Omachi Story ini dipasar banyak ya kerang yang sudah tanpa kulit saya beli kerang ini hanya 7.000 rupiah beratnya sekitar 250 gram daun jeruk daun salam serai cabai merah keriting bawang merah dan bawang putih secukupnya cabai merah dan bawang sudah diiris sesuai selera panaskan minyak tumis bumbu irisnya masukkan daun jeruk serai dan salam lalu langsung sekalian dimasukkan juga kerangnya aduk hingga rata dan tercampur dengan bumbu irisnya ya kecap manis tadi saya sudah tambahkan sedikit air saus tomat aduk dan ini hasilnya mudah sekali hanya 5 menit selesai resep kedua telur balado ala Omachi Story setengah kilogram telur isinya bisa 7 bisa 6 itu tergantung besar kecilnya ya 10 cabai merah keriting 4 cabai merah besar saya rebus dulu sebentar sambil menunggu telurnya ini sudah dikupas ya bawang merah dan bawang putih itu selera aja banyaknya terserah ya iris-iris ini nanti untuk memudahkan proses pengolekan telurnya saya goreng dulu dan minyaknya harus panas agar tampilannya lebih menggoda aja dan rasanya lebih sedikit gurih cabai setelah direbus ditambahkan dengan bawang merah dan bawang putih siap diulek dan ini hasilnya saus tomat atau saus sambal terserah ya mau pakai yang mana 2 sendok makan saja kecap manis selera panaskan minyak boleh pakai 2 sendok makan atau dikira-kira aja tumis bumbu halusnya aduk-aduk masukkan serai daun jeruk saya pakai daun jeruk agak banyak karena saya suka aronanya ini diaduk-aduknya agak sering ya supaya tidak lengket apinya kecil kecap dan saus tomat atau saus sambalnya dimasukkan aduk-aduk kembali saya menambahkan air ini boleh sekitar 50 hingga 70 ml biarkan mendidih dan masukkan telurnya saya tidak menambahkan bumbu lain penyedap atau gula putih tidak karena buat saya ini sudah cukup gurih ya cukup enak siapkan piring saji mulai ditata menu yang mudah ya gampang sederhana tapi ini nikmat sekali dan seperti ini penampilannya dengan uang yang tidak sampai 40 ribu rupiah tapi ini bisa disantap untuk 6 hingga 7 orang like dan subscribe tentu memotivasi kami untuk berkarya lebih baik lagi saya Cike Bidadewi untuk Omachi Story selamat mencoba ya salam